Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jamaah sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Anak raja memakai katun Katun dipakai supaya pede Saya tidak lagi berpantul Karena sudah dihabiskan ketua DPR Anak raja memakai katun Katun dicuci sabun telepon Kalau mau berbalas pantun Tolong jangan melihat handphone Mudah-mudahan Semua yang hadir ini Dapat rahmat dan ampun Ketika majlis ilmu berakhir Lalu kemudian malaikat mengatakan Kumu berdirilah kamu semua Ma'furan lakum dosa kamu sudah diampunkan Allah Ma'furan lakum dosa kamu sudah diampunkan Tidak lama Tapi hisap di akhirat lama sekali Kita doakan mudah-mudahan mereka amanah InsyaAllah Hadir bersama kita Guru kita Imam kita Ulama kita Pembimbing kita Ketua majlis ulama Indonesia Yang juga imam Dan pengurus Masjid Al-Kawthar Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memenjangkan usianya Matta'alallahu bituli umurihi Panjangnya usia beliau Menjadi rahmat bagi kita semua InsyaAllah Saya tidak dapat menyebutkan Satu persatu Alim ulama Cerdik pandai Tokoh masyarakat Hadirin hadirat Muslimin muslimat Muminin mu'minat Yang belum kahwin dan belum sunat Semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Masjid ini namanya Masjid A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna ahtayna kal kawfaf Cara menyebutnya pakai fa Kawfaf Bukan kau syar Bukan kau syar Karena dalam bahasa Arab Ada syar Ada syar Ada sol Ada fa Jangan mentang-mentang Baru ngaji Sudah ta'abat hijrah Supaya nampak fasih Semua jadi syar Ashalam alim Washalatu washalam Yahushua ya hormati Ustaz syormat Inna kami A'atayna memberikan Ka Kepada engkau Siapa engkau Dalam ayat ini Inna a'atayna ka Kami memberikan kepada engkau Engkau yang dimaksud disini adalah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa kurrati ayunina muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah itu Satu, dua, tiga, empat, lima, satu atau banyak? Ul huwallah Tapi mengapa dalam ayat ini dia katakan Inna kami Kami itu satu, dua, tiga banyak? Satu atau banyak? Banyak Allah itu katanya Esa tunggal tidak berbilang Tapi mengapa dalam ayat ini dia gunakan kata Inna kami Karena sesungguhnya kami mengandung makna dua Yang pertama Banyak Yang kedua Mengagungkan, membesarkan, memuliakan diri Kalau saya sebagai seorang sultan raja Saya akan berkata Kami berdiri disini Abdul Somad satu atau banyak? Satu Tapi mengapa disebutnya kami? Untuk menunjukkan bahwa dia agung dan mulia Abdul Somad tidak agung dan mulia Kalau tadi saya dimuliakan, dihormati oleh Bapak Ketua DPRD Itu beliau mewakili rakyat sutra Begitu mereka memuliakan guru-guru agama Begitu sampai Saya langsung dikasih sorban Lalu Pak Wakil memberi saya baju Bajunya belum bisa dipakai Karena kalau saya buka tadi Tidak berbaju sampai kemana Semua jamaah Sampai DPRD-nya Mudah-mudahan cinta ini membuat kita bersama dalam surga Bukan kata saya Bukan kata Abdul Somad Al-mar'u ma'aman ahab Kata Nabi Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Kalau kita cinta kepada zuriat, habaib Keturunan Nabi Maka insyaAllah kita akan bersama dengan Nabi Kalau kita cinta dengan sahabat Nabi Dengan orang-orang soleh Wali-wali Allah Kita akan bersama dengan mereka insyaAllah Kalau kita cinta penyanyi dangdun Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Jadi nanti kalau ada yang bertanya Kenapa Allah menggunakan kata kami di dalam Al-Quran Bisa jawab? Bisa Kami mengandung makna banyak Kami mengandung makna mengagumkan Kata banyak menjadi batal Karena Allah Esa tunggal tak terbilang Karena Allah Esa tunggal tak berbilang Kul huwa Allahu a'ad Maka batal makna banyak Yang tinggal makna tunggal Maka makna inna disitu adalah Mengagumkan dan memuliakan Allah yang layak memuliakan dirinya Ada pun manusia tempatnya rendah Gina, miskin, papa Tak punya apa-apa Betul? Apanya yang betul? Ustaz Abdul Somad katanya Manusia itu rendah gina di bawah Tapi dia sendiri di atas Kami duduk di bawah Di atas lantai Dia duduk di atas pentas Pakai karpet Ini hanya sementara guys Abdul Somad berdiri di sini Tidak lama Hanya 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Sampai masanya akan berakhir Dimulai tausiyah setengah 10 Setengah 11 akan selesai Dan setelah itu Abdul Somad mesti turun Andai Abdul Somad tidak mau turun Panitia akan datang berbisik Ustaz Somad Game is over Semua sudah berakhir Betul? Semua berakhir Betul? Jabatan akan berakhir Harta akan berakhir Umur akan berakhir Yang abadi itu cuma satu Apa dia? Hubungan kita Bersahabat di kendari Bersahabat di sultra Bertetangga di surga Jannatul Kurda Inna a'atainaka Engkau Siapa engkau? Allah berdialog langsung Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Senangnya hati bisa ketemu Dengan Ustaz Somad Ketemu kamu dengan Ustaz Somad Ketemu? Ngobrol dengan dia Ngobrol Kamu di mana? Saya di luar masjid Ini bukan ketemu dengan Ustaz Somad Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah bercakap-cakap Allah berbicara Dengan makhluk yang dia pilih Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Andai Nabi Musa hidup saat ini Dia ingin jadi umat Nabi Muhammad Andai Nabi Ibrahim hidup saat ini Dia ingin jadi umat Nabi Muhammad Andai Nabi Isa hidup saat ini Dia ingin jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu senang tidak jadi umat Nabi Muhammad? Senang! Senang kenapa? Banyak orang sekarang mengatakan Kenapa saya lahir di zaman ini Ustaz? Zaman yang penuh dengan fitnah Zaman yang penuh dengan godaan Saya tidak baik karena hidup di akhir zaman Kalau ada orang ngomong begini Kamu andai hidup di awal zaman Pun tetap dengan setan Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Musa? Andai kau hidup di zaman Nabi Musa Pun kau jadi tentara fir'aun Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim? Andai kau hidup di zaman Nabi Ibrahim Pun kau akan menjadi pengikut nambrus Kenapa saya tidak ikut di zaman Nabi Muhammad? Andai kau hidup di zaman Nabi Muhammad Pasti kau bersama Abu Jahal dan Abu Lahab Zaman tidak salah Masa tidak pernah berdosa Yang salah adalah penghuninya Ini buktinya Ini buktinya Mereka hidup di akhir zaman Mereka hidup di zaman banyak fitnah Tapi mereka tetap bisa datang ke masjid rumah Allah SWT Nanti ada orang-orang Yang akan bisa bersama aku Kata Rasulullah Siapakah mereka ya Rasulullah? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi Kalian sahabat-sahabatku Mereka adalah Ya'isu ba'di Mereka hidup setelah aku Lam ya rawni Mereka tak pernah melihat aku Amanubi Tapi mereka percaya kepada aku Mereka tidak pernah makan dengan aku Mereka tidak pernah berjihad bersama aku Mereka tidak tidak tidur bersama aku Tapi mereka percaya kepada aku Jarak aku dengan mereka 1400 tahun Mereka ada di kendari Sulawesi Tenggara Inilah dia pencinta Nabi Muhammad SAW Yang datang cuma Abdul Somad Begini jamaah melimpah keluar Bagaimana kalau yang datang Nabi Muhammad SAW Abdul Somad datang Dikalungkan sorban Sampai dua lapis sorbannya Lapis pertama Lapis kedua Baju pun kalau dipakai baju yang diberikan Pak Wakil Ketua DPRD Sultra tadi Dua lapis juga bajunya Bagaimana rasanya kalau pakai baju dua lapis Panas Mereka ini melihatkan Allah SWT Nabi Muhammad datang ke Toib Dilempar pakai batu Dilempar pakai tulang onta Tidak disambut dengan tolak al-badru alayna Tidak disambut dengan kehormatan dan kemuliaan Abdul Somad Bukan Nabi Bukan Rasul Jangan sampai nanti ada yang memuja-muji Abdul Somad Pulang sampai mengatakan Siapa itu Abdul Somad? Nabi yang ke-26 Ini banyak orang sekarang kepedean Mentang-mentang namanya ada dalam Quran Lalu ngaku Nabi Siapa namanya? Nasrullah Mohon maafah Nasrullah Jangan tersinggir Ada orang ngaku Nabi Nasrullah Dia ngaku Saya Nabi yang ke-26 Mana dalilnya? Ini ayatnya Apa bunyinya? Iza ja'ah Nasrullah Nasrullah Datang orang dari India Namanya Ahmad Ngaku Nabi Namanya Mirza Gulab Ahmad Saya Nabi Mana dalilnya? Nih Ya'ati mimba'adismuho Ahmad Kalau hanya sekedar namamu ada di Quran lalu kau ngaku Nabi Abdul Somad lama-lama ngaku Nabi juga Mana dalilnya? Ini kena di ujung-ujung terakhir Siapa dia? Ul-wallahu a'ad Allah Yang datang ke kendari bukan Nabi Bukan Rasul Tapi dia hanya membacakan sabda-sabda Rasulullah Firman-firman Allah Yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad Dibacanya Diulangnya Disampaikannya Masyarakat Sultra Memuliakan Menghormati Tak ada satupun yang melempar dengan batu Mungkin belum Diamankan Sebelah tanan TNI Sebelah kiri Polri Gak pakai seragam Mereka mengamankan perjalanan dakwah ini Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang Mereka bisa berkata kepada Allah Ya Allah Jangankan Nabi Muhammad yang datang Hanya seorang Abdul Somad yang datang Banyak orang mengatakan Protokol mengatakan Ini adalah Ustaz besar Besar apa? Sekurus ini 56 kilo Dikatakannya Ustaz besar Besar suaranya Apa Ustaz? Karena mikrofonnya mantap Jawah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah membalas kebaikan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bukan orang kafir Mushrik jahiliah Penyembah Latak Uzzam Manat Hubal Jirti Dan Tawun Tapi memuliakan Maka disambut Nabi Muhammad Oleh orang kota Al-Manina Al-Munawara Qala'alma adaru alayna Min zaniyatil wadah Wajabah syukru alayna Ma da'alillahi dah Ayyuhalma ba'uzufina Ji'ta bil amri al-muta Ji'ta syaraftal madinah Marhaban ya khairada Enaknya baca syair marhaban Itu rame-rame Jadi kalau ada yang gak hafal Gak ketahuan Kalau sendirian ketahuan Kalau rame-rame Tinggal gerak-gerakkan aja Pas ditanya orang kau hafal Tadi kok keliatannya apa Itu namanya Marhaban lipsync Asin Juga 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 Terima kasih.